Intro Shalom pemirsa live channel yang dikasihi Tuhan Kembali lagi dalam acara kesayangan kita Biji Sesawi bersama saya Antara Jagugu Saudara banyak orang berusaha memberi sesuatu kepada Tuhan dengan harapan bisa menyenangkan hati Tuhan Ada yang memberi uang dengan memberi banyak ke gereja atau memberi ke orang miskin Ada juga yang memberi waktunya menyibukkan diri di gereja dengan kegiatan-kegiatan pelayanan Dengan persekutuan-persekutuan Ada juga yang berusaha memberi tenaga Tapi pertanyaannya apakah pemberian semacam itu berkenan di hadapan Tuhan Saudara kita buka sama-sama Yeremia 17 ayat 10 Dikatakan demikian Aku Tuhan yang menyelidiki hati Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya Dia adalah Tuhan yang menyelidiki hati Hati setiap orang Bukan hanya sekedar perbuatan tetapi hatinya Kita bisa berusaha menyenangkan hati Tuhan Dengan perbuatan-perbuatan yang dilihat manusia itu rohani Dilihat manusia itu baik Tapi tanpa didasari oleh hati Perbuatan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan Ananias dan Safira sudah mencoba itu Dia berkata kalau penjualan tanahnya seluruhnya akan diberikan Tapi hatinya berkata lain Tuhan menyelidiki hati Seperti ayat yang kita baca tadi Sehingga Tuhan melihat apa yang dilakukan Ananias dan Safira sebagai penipuan Saudara saat kita mau menyenangkan hati Tuhan Jangan berpikir dengan cara dunia yang bisa menyeragamkan segala sesuatunya Tapi mulai dari apa yang kita punya Mulailah dari apa yang kita miliki Pemberian kita baru bisa dikatakan berkualitas Pemberian kita baru bisa dikatakan berkenan Kalau pemberian itu berdasarkan kasih Dan bukan hanya sekedar kasih Tetapi kasih kepada Allah Bila kita belajar dari kisah Abraham Kasihnya terhadap Isaac sangatlah besar Tapi bagi Allah Pemberian yang didasarkan pada kasih kepada manusia Itu tidaklah cukup Pemberian yang berkenan adalah ketika kita memberi Dan kemudian Pemberian itu berkenan di hati Allah Bukan hanya berkenan di hati kita Apabila kita memberi sesuai dengan kasih kita kepada manusia Maka persembahan pada Allah Hanyalah sebatas dengan kesesuaian hati kita Kesesuaian pikiran kita Kesesuaian batas kita Bila kita mengasihi Allah Maka kita akan memberi yang terbaik Yang termanis Yang terindah pada Allah Yang terbaik bukan hanya berbicara tentang yang termahal Tetapi yang terbaik berbicara tentang memberi dari hati Atas dasar kasih kepada Allah Maka Abraham memberi yang terbaik kepada Allah Bukan yang sesuai dengan pikirannya sendiri Tapi yang sesuai dengan kehendak Allah Allah meminta Isaac untuk dikorbankan Dan Abraham memberikannya kepada Allah Apabila kasih Abraham itu lebih besar kepada Isaac daripada kepada Allah Maka sudah pasti Abraham akan mencoba berkelit Abraham akan mencoba Bahkan mungkin dia menolak Tuhan Tetapi karena kasih Abraham lebih besar kepada Allah Dibandingkan kasih kepada manusia Lebih besar kepada Allah dibandingkan mengasihi dirinya sendiri Maka Abraham memberi Isaac untuk dikorbankan Saudara untuk menyenangkan hati Tuhan Sama seperti apa yang Abraham lakukan Kita juga harus memberi yang sulung Isaac sebagai buah sulung daripada Abraham Beri yang sulung dari yang kita punya Sulung berbicara tentang mengedepankan hati Tuhan Mengedepankan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan Di dalam kehidupan kita Pada saat kita berencana Kedepankan Tuhan Tanya kepada Tuhan Tuhan inikah yang harus saya lakukan Pada saat kita memperoleh sesuatu Kedepankan Tuhan Berikan yang terbaik kepada Tuhan Ucapkan syukur kepada Tuhan Pada saat kita bergumul Jangan buru-buru datang kepada manusia Datanglah kepada Tuhan Kedepankan Tuhan Sama seperti Allah telah memberikan anaknya yang sulung Yang tunggal Begitu juga kita Maka kita harus memberi yang sulung kepada Allah Berilah kepada Allah dengan kasih Dan kedepankan dia dalam segala hal di dalam hidupmu Maka persembahanmu akan berkenan di hadapan Tuhan Begitu yang bisa saya bagikan kepada saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!